Bagi umat muslim kisah tentang Nabi Yunus tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Walaupun kisah tersebut sedikit tragis tapi banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari hal ini. Menurut kisahnya, ikan tersebut menelan Nabi Yunus berwujud begitu besar dan Allah SWT kemudian memerintahkan ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon secenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari terik sinar matahari. Kabarnya, ikan nun yang menelan Nabi Yunus masih hidup sampai saat ini. Banyak yang meyakini jika ikan nun masih berenang bebas di samudera sampai hari ini. Dikatakan dalam surat As-Safat ayat 139-145 bahwa sekiranya Nabi Yunus tak pernah bersikir ketika dalam perut ikan, maka ia akan tetap berada di sana sampai hari kebangkitan. Seperti yang kita tahu, laut bagi manusia misterinya masih terlalu besar. Bahkan, menurut penelitian hanya beberapa persen saja dari lautan yang berhasil diekspos oleh kita. Ikan nun bisa saja bersembunyi di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh manusia atau mungkin berkeliling mengitari samudera sehingga tak seorang pun yang mampu menduga keberadaan dari mereka.